Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Informasi dan Edukasi Dalam kesempatan video kali ini Bapak Ibu Kami akan mengabarkan terkait Ada 5 besaran tunjangan Profesi Guru atau tunjangan sertifikasi Di tahun 2022 Nah tunjangan ini baru Bapak Ibu ya Karena di tahun 2021 Kemarin hanya ada 4 Jenis tunjangan profesi guru Nah mulai tahun 2022 ini Yang dibawahi oleh Kemendikbud Itu mengucurkan 5 jenis Tunjangan profesi guru di tahun 2022 Ini khusus mulai tahun 2022 Bapak Ibu ya dengan Peraturan yang baru yang ada sekarang Nah bagaimana informasinya Mari kita simak video berikut ini Jadi jenis tunjangan profesi guru dan pertahan Bapak Ibu ini ditujukan untuk Guru sertifikasi Khusus PNSD Nah disini kita bisa melihat besaran Tunjangan profesi guru untuk PNSD Ini mengacu pada Permendikbud nomor 4 tahun 2022 Ini adalah Permendikbud terbaru Bapak Ibu ya yang digunakan Untuk penceran tunjangan profesi guru Atau pembayaran Sertifikasi di tahun 2022 Ini besarannya Bapak Ibu Satu kali gaji pokok per bulan Nah khusus untuk pembayarannya Ini per tribulan Bapak Ibu ya Yang terbaru di aturan Permendikbud terbaru ini Karena sudah mematok bahwa Pembayaran atau tunjangan profesi guru Itu dibayarkan di bulan Maret Bulan depan Bapak Ibu ya Kalau tidak ada halangan Nah terkait besaran gaji pokok PNS daerah ini Bapak Ibu Masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 Jadi aturan ini Masih digunakan Sebagai acuan untuk Pembayaran gaji pokok PNS itu tersendiri Nah kita bisa melihat disini PP nomor 15 tahun 2019 Untuk di golongan 3 A Bapak Ibu ya Kita langsung saja ke golongan 3 Karena khusus guru itu Sudah tidak ada lagi Pengangkatan untuk golongan 1 Atau golongan 2 Jadi minimal golongan 3 Dengan status atau Ijasa E1 atau E4 Nah disini Bapak Ibu Kita melihat untuk Masa pengabdian 0 tahun Ini rentang gajinya Di angka 2.579.400 rupiah Sampai di 4.236.400 rupiah Ini khusus PNS dengan golongan 3 A Bapak Ibu ya Yang di sebelah kiri ini Nah khusus untuk PNS Di golongan 3 Di golongan 3 B Ini rentang gajinya Antara 2.688.500 rupiah Untuk gaji tertingginya 4.415.600 rupiah Ini tergantung Masa kerja Bapak Ibu ya Disini kita bisa melihat 0 tahun hingga 32 tahun Kemudian Bapak Ibu Disini untuk Golongan 3 C PNS itu menerima Gaji pokok Di rentang 2.802.300 rupiah Hingga di 4.602.400 rupiah Untuk di golongan 3 D Tersendiri Ini rentangnya 2.920.800 rupiah Hingga 4.797 rupiah Nah ini untuk Golongan 3 A Bapak Ibu ya Nah untuk Bapak Ibu Yang di golongan 4 Ini di golongan 4 A Rentang penggajiannya Itu dimulai Dari 3.444.300 Hingga di 5 juta rupiah Ini tergantung Masa kerja golongan Juga Bapak Ibu ya Kemudian untuk Golongan 4 B 3.173.100 rupiah Hingga 5.211.500 rupiah Untuk golongan 4 C 3.307.300 rupiah Hingga di 5.431.900 rupiah Kemudian golongan 4 D 3.447.200 rupiah Hingga 5.661.700 rupiah Kemudian golongan terakhir Ini Bapak Ibu ya Pangkat yang tertinggi Golongan tertinggi Dalam kepangkatan PNS Ini di rentang 3.593.100 rupiah Hingga 5.900.200 rupiah Ini hampir 6 juta Bapak Ibu ya Nah itulah PP nomor 15 Tahun 2019 Yang membahas terkait Gaji pokok PNS Yang masih berlaku Hingga hari ini Kemudian Jenis Besaran Tunjangan profesi guru Bapak Ibu ini yang kedua Ditujukan untuk guru CPNSD Atau guru calon Pegawin agresipil daerah Yang sudah terangkat Namun belum mengikuti Program perjabatan Atau LATSAR Nah besaran TPG Untuk guru CPNSD Ini Bapak Ibu Masih diatur di Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 Ini masih menggunakan Peraturan terbaru Yang dikeluarkan Di tahun 2022 Itu besaran Sertifikasinya itu Satu kali gaji pokok Dikali 80% Per bulan Jadi karena Masih status CPNS Jadi gajinya Masih 80% Dari gaji pokok Besaran gaji pokok Ini masih mengacu Juga dengan PP nomor 15 Tahun 2019 Yang mana Besaran gaji pokok Untuk CPNS Golong 3A Ini diangka Rp2.579.400 Dikali 80% Total yang Dapatkan adalah Rp2.063.520 Ini gaji golongan CPNS 3A Yang masih Berstatus CPNS Bapak Ibu Karena belum 100% Penggajiannya Nah jenis penerima Tunjangan Profesi Guru Yang ketiga Bapak Ibu Ini ditujukan Untuk guru Non-PNS Yang sudah In passing Jadi Besaran TPG Untuk guru Non-PNS In passing Ini mengacu Pada Persesjen Kemdikbud Nomor 18 Tahun 2021 Jadi ini adalah Aturan yang Mengatur Terkait Pemberian Tunjangan Profesi Atau Sertifikasi Bagi guru Non-ISN Ini penggajiannya Satu kali Gaji PNS Perbulan Yang mana Untuk gaji PNS Seperti yang Kita bahaskan Tadi Mengacu Pada PP Nomor 15 Tahun 2019 Mengenai Penggajian Aparatur Sipil Negara Atau PNS Salah satunya Bapak Ibu Karena ASN itu Ada Dua PNS Dan P3K Atau Bisa Juga Tertera di SK Impassing Sesuai dengan Peraturan Perses Jeng Ada di Atas Sini Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Jenis Tunjangan Profesi Guru Yang keempat Ini Untuk Guru Non-PNS Yang Non-Inpassing Atau Belum Impassing Nah Besaran Tunjangan Profesi Guru Untuk Non-PNS Yang Belum Impassing Ini Masih Mengacu Pada Perses Jeng Kemdikbud Nomor 18 Tahun 2021 Yang Mana Besaran Tunjangan Profesi Gurunya Itu Sebesar 1.500.000 Rupiah Perbulannya Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Non-PNS Yang Belum Impassing Segera Mengurus SK Impassing Agar Tunjangan Profesi Gurunya Itu Bisa Setara Satu Kali Gaji Pokok PNS Nah Selanjutnya Yang Kelima Bapak Ibu Besaran Tunjangan Profesi Guru Yang Kelima Ini Ditujukan Untuk Guru P3K Ini Yang Terbaru Bapak Ibu Karena Di aturan Ini Belum Ada Bapak Ibu Baru Berlaku Di tahun 2022 Ini Dan Akan Mulai Dibayarkan Di tahun 2022 Mengenai Besaran Tunjangan Profesi Guru Guru P3K Ini Mengacu Pada Perses Jen Kemendikbud Nomor 18 Tahun 2021 Ini Permendikbud Yang Mengatur Terkait Besaran Tunjangan Profesi Guru Guru P3K Itu Besarannya Bapak Ibu Satu Kali Gaji Pokok Atau Sesuai SK Nah Gaji Pokok P3K Ini Mengacu Pada Perpres Nomor 98 Tahun 2020 Jadi Perpres Nomor 98 Tahun 2020 Ini Yang Mendasari Terkait Penggajian P3K Nah Bagaimana Besaran Penggajian P3K Ini Kita Bisa Melihat Perpres Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Nah Golongannya Ada Di bagian Ini Bapak Ibu Kita Zoom Supaya Lebih Jelas Nah Bapak Ibu Yang Berstatus Sebagai Guru P3K Itu Rata-rata Ada Di golongan 9 Bagiannya Disini Nah Itu Gaji Pokok Untuk Guru P3K Yang Baru Lulus Ini Itu Masa Kerjanya 0 Tahun Berada Di golongan 9 Dengan Gaji Pokok Rp2.966.500 Ini Untuk Masa Kerja 0 Tahun Bapak Ibu Dan Akan Mengalami Kenaikan Gaji Berkala Setiap 2 Tahun 2 Tahun Hingga Mendapatkan Gaji Ini Mentok Untuk Golongan 9 4 872 Rp2.000 Ini Pun Tidak Pakem Di Golongan 9 Bapak Ibu Ya Guru P3K Ini Bisa Naik Pangkat Ke Golongan 10 Golongan 11 Golongan 12 Dengan Catatan Harus Memenuhi Angka Kredit Yang Ada Dimana Kenaikan Pangkat Itu Bisa Siklusnya Per 3 Tahun Ataupun 4 Tahun Asalkan Angka Kredit Bapak Ibu Telah Memenuhi Kriteria Demikian Bapak Ibu Informasi Yang Dapat Kami Bagikan Terkait 5 Jenis Besaran Tunjangan Profesi Guru Untuk Tahun 2022 Ini Yang Dikeluarkan Oleh Kemendik Butristek Semoga Dengan Adanya Tunjangan Profesi Guru Ini Makin Menambah Semangat Bapak Ibu Dalam Mendidik Anak-anak Di Sekolah Demikian Bapak Ibu Kami Akhiri Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh